Intro Hai, Farsudaners, kumakabarna dan bangsa adanya dengan saya si Otong kembali lagi di channel ini ngali film Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Dua pedang legendaris untuk bagian yang ke-6 dan tidak usah berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya di klan Siluman dan pemimpinnya bernama Chan Yao Saat ini ia memerintahkan pasukannya untuk terus mencari keberadaan putrinya yang hilang saat peperangan 19 tahun yang lalu Apapun yang terjadi mereka harus bisa menemukannya karena posisi pemimpin harus ada penerusnya Sementara mereka berempat telah tiba di wilayah kota Praja Dan setiap berada di sana Mengli seperti mendengarkan suara seseorang meminta tolong Namun hanya ia yang bisa mendengarkannya Maka dari itu Tianhe dan lainnya akan membantu menyelidiki dari mana sumber suara tersebut Murong yang tidak bisa ikut Karena ia tidak bisa membiarkan manusia dan Siluman hidup berdampingan di kota Praja Maka dari itu ia memutuskan untuk tidak ikut dan menunggu di sana Sementara itu salah satu jeneral dari klan Siluman bernama Guzi mendatangi kota Praja Ternyata pria kemarin salah satu mata-mata yang memang diperintahkan di kota Praja Dalam mencari anak pemimpin mereka yang telah hilang selama 19 tahun terakhir Pria disenang melaporkan Ia curiga terhadap seorang wanita bernama Mengli Merupakan anak pemimpin mereka Secara kebetulan Tianhe dan lainnya pun datang ke sana Tanpa sengaja Guzi melihat Mengli yang dicurigai anak pemimpin mereka Yang telah hilang selama ini Fenger membawa mereka ke pavilion untuk mengobrol Tianhe mengatakan Mengli setiap datang ke kota Praja Selalu mendengarkan suara aneh yang tidak diketahui berasal dari mana Tiba-tiba Mengli mendengarkan suara tersebut yang mengatakan Ia berada di pavilion itu Karena merasa kelelahan Mengli memilih untuk beristirahat Ternyata ia diam-diam pergi melihat buku catatan mengenai batu yang digunakannya Tiba-tiba sobekan kertas yang sebelumnya hilang lalu kembali lagi Mengli sangatlah terkejut Ternyata batu selain bisa mendangkal aura jahat Juga mampu menyembunyikan aura siluman seseorang sehingga terlihat seperti manusia Ia pun sangatlah terkejut dan curiga dirinya adalah siluman Lalu suara itu kembali terdengar yang berasal dari lukisan di sana Karena sudah semakin dekat seseorang yang tersegel di dalam lukisan itu Lalu menunjukkan masa lalu Mengli Kemudian Tianqing ayahnya Tianhe di saat itu membunuh salah satu jenderal siluman Dan mengambil seorang bayi perempuan Yang tak lain adalah Mengli Melihat hal itu Mengli sadar ia bukanlah manusia melainkan siluman Itulah alasan Tianqing memberikan ia batu agar bisa mempertahankan bentuk manusianya Sementara Guzi merasakan aura keberadaan Mengli Yang memang anak pemimpin mereka yang hilang selama ini Ia pun berencana menjemputnya pulang Guzi lalu menyamar menjadi bayar Untuk bisa masuk ke dalam pavilion Lalu kemudian ia pergi menemui salah satu jenderal siluman yang tersegel di dalam lukisan itu Jenderal yang terjebak di dalam lukisan itu mengatakan Ia disegel oleh Tianqing 19 tahun yang lalu Dan anak pemimpin mereka dibawa olehnya Dan kemarin ia merasakan aura keberadaan anak pemimpin mereka Mendengar hal itu Guzi semakin yakin kalau Mengli adalah orangnya Tak lama kemudian Feng Er pun datang keserah dan sudah tahu Di hadapannya ini bukanlah bayar karena sudah ketahuan Guzi menampakkan wujud aslinya Dan meminta lukisan disana diserahkan kepadanya Tentu saja Feng Er menolak apabila tetap memaksa maka pertarungan terjadi Dan mendengarkan hal itu Guzi memilih untuk pergi Singkatnya setelah kembali ke sekte Gyeonghwa Tianhe menunjukkan lukisan dingin yang berhasil didapatkan Dan Suyao sangatlah senang atas hasil kerja keras mereka Tianhe berinisiatif pergi ke gua terlarang dalam memberikan lukisan itu kepada Swan Xiao Kemudian ia pun pergi ke sana Dan Swan Xiao segera menyerap energi dari lukisan tersebut Dan kini tinggal satu senjata dingin lagi yang dibutuhkan yaitu sisik dingin Sebagai ucapan terima kasih ia pun mengangkatnya sebagai saudara Dan bersumpah setelah ia berhasil keluar dari segel ini Ia akan membersihkan nama ayahnya Guzi telah tiba di sekte Gyeonghwa Ia pun membunuh kedua murid penjaga gerbang Lalu setelah itu ia pun mengubah dirinya menjadi salah satu murid di sana Tiba-tiba lonceng berbunyi menandakan tanda bahaya Seluruh murid langsung keluar pergi untuk mengecek Guzi yang sedang menyamar disadari oleh salah satu murid di sana Sehingga Guzi segera membunuhnya Mengli bersama lingsa pergi keluar melihat apa yang telah terjadi Yang pada akhirnya Guzi berhasil menemukan Mengli Melihat kedatangan siluman mereka berdua pun langsung menyerangnya Setelah itu Guzi mengatakan Mengli harus sadar siapa dirinya sendiri Dan tidak pantas berada di sekte tersebut Kedatangannya untuk menjemputnya pulang Tidak lama kemudian murong bersama Tiane datang ke sana Guzi segera menyandra Mengli agar mereka tidak menyerang Mengli justru ingin bunuh diri apabila Guzi menyakiti teman-temannya Melihat hal itu Guzi balik ketakutan Sehingga ia pergi dari sana dan berjanji akan kembali lagi Singkatnya Suyao mendatangi mereka untuk melihat kondisi Mengli Semua orang merasa heran kenapa siluman datang ke sekte mereka Dan apa tujuannya Sesaat Suyao mencium aroma siluman dari kamar tersebut Lalu Mengli langsung terdiam dan takut identitasnya akan ketahuan Guru Suliang yang mengalihkan perhatian dengan menunjukkan terdapat darah siluman di baju Mengli Itulah penyebab kamar tersebut tercium aura siluman Untung saja Suyao tidak curiga dan ia justru menyangka Alasan siluman menyerang untuk menghentikan Tianhe dan lainnya yang berusaha Melepaskan Suan Sio dari kuah terlarang Kesokan harinya Lingsha dipanggil oleh Suyao yang ingin memberikan ia sebuah obat Dalam menekan penyakit aura dingin di tubuhnya Di sana Lingsha sangatlah berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh ketua sekte Setelah ia pergi Suyao mulai curiga penyakit aura dingin di tubuh Lingsha bukan penyakit biasa Dan pastinya memiliki hubungan dengan pedang dingin Sementara itu guru Suliang yang memanggil Mengli Ia ternyata sudah tahu identitas Mengli seorang siluman Namun ia tidak tega mengatakan seperti itu dan menyuruh Mengli untuk segera meninggalkan sekte Gyeonghwa Apabila maunya wanya tetap selamat Perkataan sang guru membuat Mengli terkejut Dan ia tetap ingin berada di sekte Guru Suliang yang sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri Namun pilihan berada di tangan Mengli Apabila ingin selamat sang guru Menginginkan ia harus meninggalkan sekte Gyeonghwa ini Singkatnya mereka berempat ingin pergi ke puncak gunung Qingfeng Tempat tinggal Tianhe Karena menurut informasi di sana terdapat sisik dingin Senjata dingin yang terakhir Baru saja ingin berangkat tiba-tiba Susan pun datang ke sana Sehingga ia pun mengajak Morong untuk mengobrol empat mata Ternyata ia menunjukkan pedang yang digunakan oleh kakek gurunya Saat berperang melawan klan Siluman 19 tahun terakhir Melihat hal itu Morong seketika menangis Kebencian terhadap Siluman semakin besar dan ingin balas dendam atas kematian dari sang kakek Setelah itu Susan meminta Morong untuk terus menjaga dan melindungi Mengli apapun yang terjadi Ia juga berpesan tidak semua Siluman itu jahat Morong tentu saja akan melakukan itu dan melindungi Mengli Mengli adalah anak pemimpin dari klan Siluman Setelah itu mereka pun berangkat dan berpamitan kepada Susan Ternyata Susan sudah tahu identitas Mengli yang sebenarnya Namun ia masih menjaga rahasia tersebut dan tidak mau buka mulut Itulah alasannya ia menyeru Morong untuk selalu menjaga Mengli Setelah tiba di puncak gunung King Feng tempat tinggal Tianhe Morong justru tidak mau ikut masuk ke dalam Karena ia sangat membenci Siluman Terlebih lagi di puncak gunung tersebut terdapat beberapa manusia dan Siluman yang tinggal bersama Dan ia sangat membencinya Sementara Suyau sangat senang melihat Susan telah kembali Ia pun bertanya alasannya pergi meninggalkan sekte selama belasan tahun Susan menjawab ia tidak meninggalkan sekte Namun ia pergi untuk mencari kebenaran Alasan Tian King bersama Suyu pergi meninggalkan sekte Dan saat ini ia sudah mendapatkan jawabannya Ternyata 19 tahun yang lalu manusia dan Siluman hidup berdampingan Namun karena ambisi sekte Kyong Hua begitu besar Sehingga menyerang klan Siluman secara membabi buta Intinya klan Siluman tidak bersalah Dan sekte Kyong Hua yang bersalah karena menyerang duluan dan menghancurkan perdamaian Yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak Itulah alasan Tian King bersama Suyu pergi meninggalkan sekte saat peperangan berlangsung Ia pun meminta Suyau menghentikan obsesinya agar tidak berperang lagi Dan harus bisa menerima keberadaan Siluman Karena tidak semua Siluman itu jahat Mereka para manusialah yang jahat karena sudah menghancurkan perjanjian perdamaian Jelas hal itu ditolak oleh Suyau Dan tiba-tiba Suyau jatuh sakit yang ternyata ia selama ini sudah sekarat Karena luka dalam akibat peperangan di saat dulu Ia pun hanya bisa memberikan nasihat untuknya Agar menghentikan ini semua Dan setelah itu Suyau pun meninggal dunia Sementara itu Tianhe memasuki makam orang tuanya Lingsa tidak ikut karena tidak tahan dengan aura dingin di tempat tersebut Saat sedang mencari mereka berhasil menemukan sisik dingin berada Baru saja ingin mengambilnya Tianhe terkena serangan balik dari senjata dingin tersebut Saat itu Mengli ingin membantu Namun ia terlempar dan kalung batu miliknya terlepas Karena hal tersebut ingatan masa lalunya Akhirnya bisa ia ingat kembali Tianqing yang menitipkan Mengli kepada keluarga Lu untuk dijaga Dan meminta supaya kalung batu yang berada di leher Mengli tidak dilepaskan Ia juga ingat saat masih bayi Tianqing menculiknya dari klan Siluman Namun untuk alasannya masih belum diketahui Seketika ia pun berubah menjadi Siluman Dan hal itu dilihat langsung oleh Tianhe Mengli masih tidak terima dirinya merupakan Siluman Ia pun menangis melihat kenyataan itu Kemudian Tianhe berusaha menenangkannya Manusia atau Siluman Ia tetap sahabatnya yang akan Tianhe lindungi Kalung itu pun dipakai Dan ia pun berubah kembali menjadi manusia Kini Mengli sudah ingat semuanya Namun ia takut kalau semua orang mengetahui ia merupakan Siluman Maka akan menyerang dan membunuhnya Tianhe berjanji akan melindungi identitasnya itu Dan tidak akan menceritakan kepada siapapun Singkatnya mereka pun kembali berkumpul dan ingin pergi Di sana Mengli mengatakan ia ingin tinggal di puncak gunung tersebut Dan tidak mau kembali ke sekte Gyeonghwa Melihat hal itu Morong tidak setuju Namun Mengli sudah memutuskannya Sehingga perdebatan pun terjadi Dan pada akhirnya Morong pun memilih pergi Di malam hari Lingsha bertanya kenapa ia ingin tinggal di puncak gunung Di sana Mengli menceritakan identitas aslinya yang merupakan Siluman Sangat berbahaya apabila ia tinggal di sekte Gyeonghwa Mendengarkan hal itu Lingsha langsung memeluknya dengan mengatakan Ia tidak peduli Mengli merupakan Siluman atau manusia Baginya Mengli tetaplah sahabatnya terbaiknya Lalu keesokan hari mereka pun berpisah Tianhe berjanji setelah selesai Ia bersama Lingsha akan kembali ke puncak gunung tersebut untuk menemuinya Baru saja ingin pergi Tiba-tiba Guzi pun datang ke sana Yang langsung menangkap mereka bertiga Karena ia tidak akan membiarkan membawa sisik dingin Untuk menyelamatkan Xuan Xiao Karena klan Siluman sudah tahu Xuan Xiao begitu sangatlah hebat Yang dapat mengancam keselamatan klan Siluman Di saat sisik dingin hampir dihancurkan Tianhe berhasil melepaskan diri dan melindunginya Dengan melihat itu Guzi pun ingin membunuh Tianhe Mengli segera melindungi Tianhe Tiba-tiba salah satu jentral dari klan Siluman datang ke sana Membawa Tianhe dan Mengli kabur dari sana Melihat hal itu Guzi pun segera mengejarnya Sedangkan Lingsha yang tertinggal ingin kembali ke sekte Gyeonghua Untuk melaporkan kepada sang ketua Setelah itu jentral dari klan Siluman mengatakan Namanya adalah Sizong Yang ditugaskan untuk menjemput Mengli Ia tidak sama seperti Guzi bertindak kasar dan senaknya Dari sinilah Mengli mengetahui ternyata ia merupakan anak dari ketua klan Siluman Yang hilang 19 tahun yang lalu Meskipun begitu Mengli tetap tidak mau ikutkan Karena ia merasa adalah seorang manusia dan tidak akan kembali ke klan Siluman Guzi datang ke sana dengan mengatakan Sizi dingin yang merupakan senjata dingin yang terakhir Untuk melepaskan Suansiao dari segel Ini berada di tangan Tianhe dan harus segera mereka hancurkan Di sisi lain Lingsha kembali ke sekte melaporkan masalah yang terjadi kepada ketua Suyao Dengan segera mereka pun pergi untuk menolong Murong yang sejak awal memang sangatlah membenci Siluman langsung melancarkan serangannya Yang dapat membuat para Siluman menjadi lemah Oleh karena hal itu pun Mengli juga terkena imbasnya dan ia pun muntah darah Tidak ambil diam Tianhe mencoba menghentikan serangan tersebut Sehingga Tianhe dituduh berhianat karena sudah membantu Siluman Disana Tianhe memutuskan untuk keluar dari sekte Gyeonghwa Karena menurutnya sudah tidak sejalan lagi Hal itu membuat Murong sangatlah tergejut Para guru disana menyerahkan masalah itu kepada Murong untuk segera diselesaikan Sedangkan mereka kembali ke sekte untuk melaporkan Tianhe meminta mafia memiliki ambisi untuk menciptakan kedamaian di kedua alam Agar tidak berperang lagi Dan manusia beserta Siluman bisa hidup berdampingan Mendengarkan hal itu Murong sangatlah kesal Ia pun memutuskan hubungan guru dan murid Sehingga mulai sekarang mereka berdua tidak memiliki hubungan apapun lagi Tentu saja apa yang dilakukan Tianhe saat ini demi melindungi Mengli Sementara Murong menceritakan masalah tersebut kepada Suyao Disana ia diberikan sarung pedang oleh Suyao Tidak masalah Tianhe pergi dari sekte Yang terpenting pedang dingin harus diambil kembali Sedangkan Mengli mengeluarkan salah satu jendral yang tersegel di dalam lukisan tersebut Ia pun langsung memberikan hormat kepadanya Dan segera masuk ke dalam batu di kalungnya Karena jendral itu sebenarnya sudah mati dan tersisa hanya rohnya saja Tianhe lalu menyerahkan sisik dingin kepada Suan Xiao Dengan meminta maaf karena setelah ini Ia akan pergi meninggalkan sekteg yang luar Mendengarkan hal itu Suan Xiao sangatlah bersedih Dan memohon agar tetap tinggal Supaya ia bisa menegakkan keadilan untuknya Namun keputusan Tianhe sudah bulat Yang pada akhirnya Suan Xiao juga tidak bisa menarangnya Yang pasti apapun yang terjadi kepada Tianhe Suan Xiao akan datang untuk membantunya Di sini Mengli dijelaskan oleh kedua jendral di sana 19 tahun yang lalu manusia dan siluman sudah membuat perjanjian damai dan hidup berdampingan Namun semuanya hancur akibat sekteg yang kuat tiba-tiba menyerang klan siluman Yang menewaskan ribuan pasukan siluman di saat itu Dari sembilan jendral kini hanya tersisa mereka berdua Dan sementar lagi peperangan pun akan kembali terjadi Lalu klan siluman mengintari bumi dan setiap 19 tahun sekali akan melewati sekteg Yonghua Pemimpin klan siluman ibunya Mengli saat ini sedang sakit Sehingga Mengli merupakan harapan mereka untuk pemimpin klan siluman Dalam menghadapi sekteg Yonghua yang pastinya akan menyerang mereka kembali Di sini Tianhe bersama Lingsha yang meninggalkan sekte dihadang oleh Murong Lalu Tianhe tanpa perlawanan langsung menyerahkannya Murong tidak berbicara satu kata apapun dan langsung pergi meninggalkan mereka Tiba-tiba salah satu guru dan beberapa murid mengalangi jalan Tianhe untuk pergi meninggalkan sekteg Dan mereka ingin membunuhnya karena dicap anak seorang pengkhianat yang harus dibunuh Tiba-tiba Mengli datang ke sana untuk membantu Sehingga identitasnya pun ketahuan sebagai siluman Dengan melihat hal itu Murong pun sangatlah terkejut Ia pun akhirnya sadar alasan Tianhe memilih untuk keluar dari sekte Yaitu demi melindungi Mengli Ia pun marah kenapa mereka tidak mengatakan semuanya ini sejak awal kepadanya Dalam kemudian kedua jeneral klan siluman pun datang ke sana Sehingga pertarungan pun terjadi Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan Mengli Dan membantu mereka kabur dari sana Karena ia teringat perkataan guru Susan yang menyeru ia menjaga dan melindungi Mengli Apapun yang terjadi Tindakannya itu membuat Suyao menjadi marah Ketua King yang datang ke sana dan menenangkan situasi dengan mengatakan Yang terpenting adalah pedang dingin saat ini berhasil diamankan Terlihat portal sudah dibuka dan kini saatnya bagi Mengli untuk pergi Tiba-tiba ia memeluk Tianhe Yang ternyata sejak awal mereka melewati pertualangan bersama-sama Ia sudah jatuh cinta kepadanya Namun ia sadar Tianhe hanya menyukai Lingsha Demi persahabatan mereka tetap terjaga Ia pun memendam perasaan tersebut Dan sekarang ia akan pergi Tidak tahu kapan bisa bertemu kembali Lingsha bersama Murong datang ke sana Mengli segera mengampiri Lingsha dan meminta ia untuk selalu berada di sisi Tianhe Jangan sampai meninggalkannya Kemudian ia meminta maaf kepada Murong Karena sudah merahasiakan identitasnya Karena ia tidak ingin Murong membantunya Karena takut apabila membantunya Maka Murong akan dicap sebagai pengkhianat oleh Sekte Gyeonghwa Baru saja ingin pergi Tiba-tiba Suansiao pun datang ke sana Satu persatu Jendral Siluman dengan mudah yang lumpukan Bahkan juga menyerang Mengli hingga terluka parah Tianhe menjadi sangatlah marah dan menyerangnya Namun Suansiao tidak menanggapi serangannya tersebut Dengan mengatakan Siluman harus tetap dibinasakan Sehingga setelah kembalinya Suansiao Ia pun memimpin Sekte Gyeonghwa Karena kandidat sejak dulu yang seharusnya menjadi pemimpin adalah dirinya Hal pertama yang ia lakukan Membersihkan tuduhan kepada ayah Tianhe yang dicap sebagai pengkhianat Dan menyuruh semua orang tidak boleh mencelah Ataupun menghina Tianhe lagi Karena Tianhe sudah ia angkat menjadi adiknya Di sana Suyao tidak berani melawan dan hanya mengikuti perintahnya saja Namun salah satu murid tidak setuju keputusan tersebut Dan tanpa basa-basi Suansiao pun langsung membunuhnya di tempat Itu merupakan contoh untuk mereka kalau masih berani menghina Tianhe Jelas sangat marah atas apa yang dilakukan olehnya barusan Ia pun menyesal telah melepaskan Suansiao dari segel Kalau tahu akan menjadi seperti ini Oleh karena itu ia pun memutuskan untuk pergi dari Sekte Gyeonghwa Mendengarkan ahli tusuhan siwanya bisa diam dan tidak menghalanginya pergi Di malam harinya Tianhe berniat pergi ke klan Siluman untuk bertemu Mengri Dan menghentikan peperangan yang sebentar lagi akan terjadi Tetua Chong Gwang mengatakan kalau ia ingin pergi ke klan Siluman Ia harus mendatangi Kotaming Karena Kotaming penghubung dunia manusia dan Siluman Sampai detik ini belum ada yang berani pergi ke klan Siluman Karena mereka harus melewati banyak rintangan yang berbahaya Bahkan mungkin saja bisa mati sebelum sampai ke klan Siluman Tianhe tidak takut dan akan tetap pergi ke sana Mingsa juga mengatakan kemanapun Tianhe akan pergi Ia pasti akan ikut bersamanya Sementara itu Morong menempah pedang milik kakek gurunya yang sudah patah Tetua King yang mengatakan Tianhe akan pergi ke klan Siluman Sebagai sahabat seharusnya ia pergi bersama mereka untuk menghentikan peperangan Tetua King yang lalu menceritakan semuanya mengenai 19 tahun yang lalu Yang intinya kedua alam sebenarnya hidup damai Namun Seikdae Kyunghwa mereka menghancurkan kedamaian tersebut Dan menyerang klan Siluman Yang bersalah atas tragedi itu merupakan mereka Yang terlalu ambisi untuk menghancurkan Siluman Padahal apabila itu tidak terjadi Mungkin saja sampai detik ini mereka bisa hidup damai berdampingan dengan Siluman Tanpa adanya masalah Kematian ribuan Seikdae Kyunghwa merupakan salah satu balasan untuk mereka Itulah alasan orang tua Tianhe pergi meninggalkan Seikdae Kyunghwa saat peperangan berlangsung Karena sudah tahu kalau Seikdae mereka lah yang salah Setelah mengataui kebenaran itu Morong pun segera memperbaiki pedang tersebut Agar bisa menyusul kepergian Tianhe Singkatnya tepat sebelum Tianhe pergi bersama Lingsha Morong datang kesana dan ingin ikut pergi bersama mereka Ia juga meminta maaf kepada Tianhe ke atas kesalahpahaman yang terjadi Ia sudah sadar dan ingin berjuang bersama mereka dalam menghentikan peperangan yang sebentar lagi akan terjadi Sebagai bentuk permintaan maafnya Ia pun memberikan pedang milik kakek gurunya Yang berhasil ia perbaiki kepada Tianhe Mendapatkan pedang tersebut tentu saja Tianhe menjadi sangatlah senang Terlihat mereka bertiga pun berpamitan kepada para tetua dan memulai perjalanannya Singkatnya mereka pun menemui seekor naga dewa yang menjaga pintu masuk Kotaming Diceritakan Kotaming merupakan tempat terakhir untuk manusia dan siluman yang telah mati Jiwa mereka akan berada di Kotaming sebelum lanjut berenkarnasi Dewa naga disena tidak bisa memberikan izin kepada Tianhe dan lainnya untuk masuk ke Kotaming Karena bagaimanapun juga mereka belumlah mati Tianhe tetap memaksa karena ada sesuatu hal yang ingin mereka dapatkan di Kotaming Menyangkut keselamatan sahabat mereka Dewa naga sehingga menyerangnya Tianhe mencoba melawan menggunakan penat dewa tersebut Meskipun begitu ia tetap kalah dan terluka Sesaat Dewa naga tidak menyangka ia memiliki busur bulan panah dewa Diceritakan busur tersebut terdapat sepasang Yang dipegang oleh Tianhe adalah busur bulan panah dewa Dan satunya lagi busur dewa matahari Diketahui apabila bisa mendapatkan kedua busur tersebut dan disatukan Maka ia akan memiliki kekuatan dewa yang tak tertandingi Oleh karena itu dewa naga memberikan izin kepada mereka waktu 6 jam saja Untuk mereka masuk ke dalam Kotaming Yang apabila lewat dari 6 jam tidak keluar Maka mereka akan selamanya berada di sana Setelah masuk ke dalam Para penjaga Kotaming mencurigai Tianhe dan lainnya adalah manusia yang belum lama mati Beruntung salah satu wanita di sana berhasil membodohi penjaga tersebut Lalu mereka pun diajak pergi Yang ternyata wanita itu merupakan jiwa dari Siluman tanpa wajah Yang pernah mereka temui saat di makam Raja Yunan Tianhe menyampaikan maksud tujuan datang ke sana Untuk mendapatkan ranting pengait jiwa untuk menyelamatkan Mengli Yang dibawa ke klan Siluman Sebagai balas budi atas pertolongan mereka tempoh hari Wanita tersebut memberikan ranting pengait jiwa miliknya Setelah itu Tianhe menanyakan keberadaan jiwa ayahnya Yang mungkin saja belum berenkanasi Wanita itu tahu ayahnya adalah Tianqing dan masih berada di Kotaming Ia pun dibawa ke sebuah tempat Yang pada akhirnya ia pun berhasil bertemu kembali dengan sang ayah Di sana sang ayah sangatlah senang melihat ia baik-baik saja Tianhe mengungkapkan maksud geratangannya ke sana Untuk mendapatkan ranting pengait jiwa untuk menyelamatkan Mengli Bayi perempuan yang pernah diselamatkan oleh sang ayah 19 tahun yang lalu Ia pun lalu bertanya kenapa Sekte Kyunghwa menganggapnya sebagai pengkhianat Mendengarkan hal itu sang ayah menceritakan semua kebenaran kepadanya Saat dulu ia bersama Swan Xiao merupakan sahabat dekat saat masih menjadi murid Sekte Kyunghwa Saat itu Swan Xiao bersama Su Yao ditunjuk oleh ketua Sekte terdahulu Untuk menjadi pemilik pedang api dan pedang dingin Maka dari itu mereka berdua berlatih sangat keras setiap harinya Di saat dulu Su Yao sangatlah tidak menyukai Tianqing Karena satu Sekte menganggapnya sebagai pemuda malas dan sering membuat onar Ia juga tidak suka Swan Xiao bersahabat dengannya Tak lama kemudian guru Susan datang ke sana membawa seorang junior baru Yang tak lain adalah Su Yu Seketika pertemuan itu membuat Swan Xiao bersama Tianqing langsung jatuh cinta kepada Su Yu Singkatnya semua murid pun dipanggil Kaula Ketua Sekte secara resmi mengeluarkan pedang dingin dan pedang api yang berhasil dibuat Pedang api diserahkan kepada Swan Xiao dan pedang dingin diserahkan kepada Su Yu Jelas hal tersebut membuat Su Yao menjadi marah Karena sebelumnya ia ditunjuk sebagai pemilik pedang dingin Ketua Sekte mengatakan kalau Su Yu memiliki energi Yin secara penuh Sedangkan Su Yu hanya memiliki setengah energi Yin Mendengarkan hal itu Su Yu merasa tidak terima Namun ia juga tidak bisa berbuat apapun Setelah mereka berdua memegang kedua pedang itu Ketua Sekte memberikan masing-masing batu gyo kepada Swan Xiao dan Su Yu Yang melembangkan energi Yin dan Yang Kembali ke masa sekarang Lingsha sangatlah terkejut kakaknya berada di Kota Ming Ia pun segera mengejarnya Namun siapa sangka kakaknya baru saja meninggal dunia Maka dari itu jiwanya berada di sana Dengan mengataui hal tersebut membuat Lingsha begitu sangatlah berseri Sang kakak mengatakan keluarga mereka sudah ditakdirkan tidak bisa hidup lebih dari 30 tahun Mau menggunakan pil keabadian pun itu tidak berguna Sementara Tianhe meminta sang ayah menceritakan secara detail kejadian 19 tahun yang lalu Sang ayah kembali bercerita di saat itu Su Yu menemui seorang guru bernama Su Zen Namun sesaat ketua sekte datang ke sana dan Su Yu dipinta untuk bersembunyi Di sana lah Su Yu tak sengaja mendengarkan kalau ternyata ketua sekte menghalalkan segala cara Untuk bisa menjadi seorang dewa sejati yaitu menyerang klan siluman untuk mengambil mutiara di sana Su Zen mencoba memperingati ketua sekte Yang apabila menyerang klan siluman maka perjanjian kedua alam akan anjur Dan banyak korban jiwa yang berjatuhan Namun ketua sekte justru marah balik kepadanya Puluhan tahun ia sudah bersusah payah membuat pedang api dan pedang dingin Untuk digunakan dalam berperang Ia sengaja memilih Suan Xiao dan Su Yu Karena mereka berdua memiliki energi Yin dan Yang Su Zen diperintahkan untuk membongi semua orang Kalau sekte Kyong Hua menyerang klan siluman Dalam upaya menciptakan kedamaian untuk umat manusia Su Zen tidak bisa berbuat apapun dan harus meneruti perintahnya Dan mengetahui kejahatan ketua sekte Su Yu pun hanya bisa menangis Kembali kepada Lingsha Di sana sang kakak mengatakan Lelur keluarga mereka terdahulu sudah membuat kesalahan fatal Yaitu mencuri harta karun di wilayah terlarang milik dewa Karena wilayah itu beracun lelur Mereka pun terkena racun tersebut Sehingga setiap umur 30 tahun akan meninggal Maka dari itu mereka juga terkena imbasnya Yang apabila Lingsha menikah Maka anaknya akan bernasib sama Begitu terus tidak berhenti Dikarenakan racun itu sudah menyatu dengan darah daging mereka Setelah mengatakan seperti itu Sang kakak pun lalu pergi Dan ia pun disucikan terlebih dahulu Sebelum berenkarnasi Kembali kepada masa lalu Di saat itu sekte kyang hua atas perintah dari ketua sekte Menyerang klan siluman secara membabi buta Dan dalam peperangan tersebut Tian King tidak sungguh-sungguh membunuh para siluman di sana Karena Su Yu sudah menceritakan kebusukan ketua sekte kepadanya Di saat itu ia pun berusaha mencari cara untuk menggagalkan ketua sekte Yang ingin mengambil putihara milik klan siluman Dan menghentikan peperangan itu Terlihat salah satu jenderal klan siluman Sedang menyelamatkan bayi perempuan anak pemimpin mereka Guru Susan datang ke sana menghabisi pasukan siluman Bahkan bayi perempuan tersebut juga ingin dia bunuh Lalu Tian King datang ke sana berusaha menghentikannya Dan menyelamatkan bayi tersebut Ia pun berusaha menyadarkan Guru Susan Kalau apa yang mereka lakukan adalah salah Dan ia sudah tahu kebenaran mengenai kebusukan ketua sekte mereka Sang Guru menjawab ia tidak ada pilihan Selain mengikuti perintah ketua sekte Dari arah belakang pasukan siluman Yang masih bisa bergerak langsung membunuhnya Di sana jenderal siluman yang sedang sekarat Masuk ke dalam bayi perempuan tersebut Agar bisa terus menjaganya Inilah alasan Tian King menyegel jenderal siluman itu Kedalam lukisan Dan memberikan mutiara kepada Meng Li Supaya Meng Li bisa hidup seperti manusia Bukan siluman Setelah keluar dan meninggalkan peperangan Sang ayah membawa ibunya itu ke puncak gunung King Feng Setelah itu mereka berdua pun menikah Dan berjanji selamanya akan hidup bersama di sana Kemudian salah satu guru mereka datang berkunjung Untuk mengabarkan Suan Xiao telah disegel di dalam goa Dikarenakan di saat itu Su Yu menarik kembali pedang dingin Dan pergi meninggalkan peperangan Hal tersebut membuat Suan Xiao terkena serangan balik dari pedang api Dan mengubah sifatnya menjadi iblis Yang ternyata di sini pedang api dan pedang dingin dibuat belum sempurna Karena ketua sekte sudah tidak sabar menjadi dewa sejati Dan mendapatkan mutiara di klan siluman Maka dari itu ketua sekte mencari dua orang yang memiliki energi Yin dan Yang Karena pedang tersebut belum sepenuhnya sempurna Pedang api akan memberikan serangan balik ke pemiliknya Sehingga membuat Suan Xiao memiliki sifat iblis Sedangkan pedang dingin dapat memperpendek umur pemiliknya Su Yu sangat terkejut karena ia merupakan pemilik pedang itu Sang guru di sana memberikan buku catatan mengenai sebuah obat Yang dapat memperpanjang umur Su Yu Yang bernama obat Yin dan Yang Ayahnya mengatakan ia pergi ke makam Raja Yunan Untuk mendapatkan obat tersebut dalam menyelamatkan ibunya Namun ibunya itu justru mengorbankan diri dengan memberikan obat Yin dan Yang Kepada Tianhe yang baru saja lahir Supaya memiliki umur yang panjang sehingga ibunya meninggal dunia Dan itulah alasan Tianhe memiliki kekuatan spiritual sangatlah tinggi di dalam tubuhnya Karena ia pemakan obat tersebut Dan menjadi satu-satunya orang yang memiliki energi Yang dan Yang Lalu Sang Ayah menyampaikan satu rahasia kepadanya Penguasa pedang dingin adalah orang lain bukan ibunya Namun di saat Ayah mengucapkan satu rahasia lagi Tianhe tidak bisa mendengarkan suaranya tersebut Karena jiwa Sang Ayah secara perlahan mulai menghilang Yang membuat ia tidak tahu apa yang diucapkan oleh Sang Ayah Sementara itu Meng Li bermimpi melihat sahabat-sahabatnya terutama Tianhe Tingkatnya setelah terbangun ia pun bertemu dengan ibu kandungnya yang sudah menungkunya dari tadi Meng Li terus memegang gantungan gigi bintang milik Tianhe Melihat hal itu Sang Ibu sadar anaknya ini sudah jatuh cinta kepada seorang manusia Di sana Meng Li sangatlah senang bisa bertemu dengan ibu kandungnya kembali Namun meski begitu ia masih belum bisa menerima dirinya adalah seorang siluman Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Nying Ali Film Syawatung Dudiri dan Salam Suntaners